Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dan kembali lagi kita membahas mengenai sosok Ratu Adil Dimana ada sebagian orang mengatakan bahwasannya Ratu Adil bagaikan Tunjung Putih Padahal kalau orang-orang itu ditanya, apa kamu tahu apa itu Tunjung Putih? Kenapa Ratu Adil seperti Tunjung Putih? Apa kamu tahu? Sebagian orang hanya bisa ngomong saja, tapi tidak tahu kenyataan, tidak tahu faktanya Dan kali ini di video ini saya akan bongkar pemahaman mengenai Tunjung Putih Kenapa Ratu Adil diibaratkan seperti Tunjung Putih? Ini dia penjelasannya, jangan di skip supaya kamu tidak gagal paham Oke kita bahas ya Sosok Ratu Adil itu selain dia menjadi sosok yang misterius karena masih menjadi tanda tanya Bagi orang-orang di Nusantara ini Ratu Adil itu juga menjadi sosok yang legendaris Karena selain Ratu Adil mengundang tanda kutip akan kemunculannya, kehadirannya Ratu Adil itu juga sosok yang legendaris karena dia mempelajari banyak ilmu dari leluhur-leluhur terdahulu Dan kalaupun mengundang konflik akan kemunculannya Jadi kemunculannya juga itu mengundang konflik Dimana Ratu Adil menjadi suatu harapan bagi rakyat Jawa terutama rakyat Jelata Karena hari demi hari krisis ekonomi selalu terjadi Orang-orang yang susah payah mencari uang dan hasilnya tidak seberapa untuk mencukupi kebutuhan mereka Sehingga mereka senantiasa mengharapkan kemunculan sosok Ratu Adil ini Dan berharap akan mendapatkan suatu kejayaan, suatu masa keemasan, kedamaian dan ketenangan Dimana Ratu Adil ini sendiri diibaratkan Ratu Adil bagaikan tunjung putih Dimana tunjung putih ini sebenarnya adalah suatu bunga Tunjung putih adalah bunga tunjung yang warnanya putih cerah, putih terang Dimana bunga tunjung putih ini seringkali dipergunakan untuk melambangkan Suatu kebersihan atau suatu kesucian Jadi Ratu Adil bila mana dia diibaratkan seperti tunjung putih Itu tandanya apa? Ratu Adil masih suci dan bersih Suci dan bersih belum tersentuh Bukan hanya itu saja Dimana bunga tunjung putih ini memiliki delapan kelopak bunga, daun bunga Delapan nelai Ini pas Seperti Ratu Adil Ratu Adil juga dilambangkan sebagai perlambangan delapan dewa alam Sama ya Delapan kelopak daun nelai Delai daun dari bunga tunjung ini Mengibaratkan sosok Ratu Adil yang menjadi perlambang delapan dewa alam Ya dewa panas Dewa hujan Dewa laut Dan lain sebagainya Ratu Adil melambangkan delapan dewa alam Bukan hanya itu saja Bahkan Bunga tunjung putih ini Dia itu Mampu hidup di darat Atau tanah Mampu hidup di air Dan juga mampu hidup di udara Dia mampu menyesuaikan keadaannya Sama dengan Ratu Adil Ratu Adil juga mampu hidup di alam nyata Alam gaib Di tiga alam Alam kadewatan Alam Arcapada Alam gaib Madiapada Jadi Ratu Adil juga bisa hidup di tiga alam Alam manusia Alam dewa Dan alam gaib Tiga alam Perlambangan tunjung putih Yang mampu hidup di tiga alam Sama halnya sosok Ratu Adil Yang juga mampu hidup di tiga alam Yaitu alam dewa Alam manusia atau alam nyata Dan juga di alam gaib Arcapada Madiapada Dan satunya agak lupa saya Intinya bisa hidup di tiga alam itu Kalau ditaksirkan yaitu Alam dewa Alam manusia Alam nyata Ataupun di alam gaib Dimana alam dewa ini adalah Alam ilahi Kalau di ibaratkan di bahasa Islam ya Itu alam ilahi Alamnya Tuhan Alamnya Tuhan Alamnya para malaikat Sedangkan alam manusia Yaitu di bumi ini Alam nyata Dan yang ketiga Alam gaib Alam gaib itu di alam bangsa gaib Entah bangsa jin Entah bangsa siluman Entah bangsa iblis Itu semua hidup di alam gaib Jadi ratu adil Mampu menelusuri tiga alam Mampu hidup di tiga alam Bukan hanya itu saja Ternyata Ratu adil Kemunculannya itu nanti Akan disamai Atau dibarengi dengan tragedi luar biasa Di tahun 2024 sampai 2025 Dan perlu kamu ketahui Yang membuat suci ratu adil Itu bukan hanya orangnya Tapi kekuatannya Spiritual ratu adil yang masih suci Spiritual ratu adil masih suci Belum tersentuh bahkan Belum ternudai dengan ilmu apapun Masih murni Dimana ratu adil ini Pasti akan mampu Menjadi sosok pemimpin yang luar biasa Ratu adil Akan menjadi sosok yang istimewa Di dalam hidupnya Dalam perjuangan kisah hidupnya Dan semoga saja Ratu adil akan segera muncul Dan akan segera Memimpin negeri ini Dan akan mendamaikan kita semua Semoga saja Anda semua Segera mendapatkan Kedamaian Ketenangan yang hakiki Pasti kalian semua juga akan mengharapkan Suatu kedamaian, ketenangan, ketentraman Tidak ada keributan Tidak ada permasalahan Semoga saja Anda semua Segera mendapatkan Terima kasih Karena sudah mau tonton video ini Jangan lupa Like dan subscribe video ini Nyalakan lonceng notifikasinya Dan komen di kolom komentar Terima kasih Terima kasih